Terus sekali. Enggak PHP, Manchester United bakal datangkan Cody Gakpo di 2023. Adakah berbaik datang bagi Cody Gakpo? Manchester United dilaporkan akan mendatangkan pemain VLSV Eindhoven itu di tahun 2023 mendatang. Nama Gakpo sempat santer dikaitkan dengan Manchester United. Penyerang tim Nas Belanda itu dilaporkan menarik perhatian Eric Ten Hag, namun transfer itu ternyata tidak jadi kenyataan. MU di musim panas kemarin lebih memilih untuk merekrut Anthony dari Ayak Amsterdam ketimbang merekrut Gakpo. Forbes melaporkan bahwa Gakpo tidak perlu khawatir. Manchester United dilaporkan masih menaruh namanya di daftar belanja mereka di tahun 2023. Butuh penyerang baru? Menurut laporan tersebut, Manchester United akan memprioritaskan transfer Gakpo di musim panas 2023 nanti. Ini disebabkan Cristiano Ronaldo kemungkinan besar akan pindah di musim panas tahun depan. Sehingga mereka membutuhkan penyerang berkualitas di lini serang mereka. Ten Hag sangat menggemari permainan Gakpo, jadi mereka tertarik untuk mengamankan jasanya. Bakal dipantau. Menurut laporan tersebut, Manchester United akan memantau serius perkembangan Gakpo di musim 2022-2023 ini. Mereka tahu bahwa sang penyerang lagi bersinar di area divisi, jadi mereka ingin melihat apakah sang striker bisa mempertahankan performanya hingga akhir musim nanti. Jika ia bisa mempertahankan performanya, Eric Ten Hag sudah berkomitmen untuk menebusnya dari PLSV Eindhoven. Manchester United dilaporkan tidak perlu keluar uang terlalu banyak untuk mengamankan jasa Gakpo. Sang penyerang kemungkinan besar bisa diamankan di kisaran angka 35 juta euro saja. Martinez tidak cukup, Manchester United bakal kejar Pau Torres lagi? Ya, klub Premier League Manchester United dilaporkan masih menaruh hati terhadap Pau Torres. Setan Merah dilaporkan akan mencoba merekrut pemain Villarreal di tahun 2023 mendatang. Nama Torres acapkali dikaitkan dengan Manchester United. Sudah dua musim terakhir, ia dilaporkan jadi target transfer Setan Merah. Di musim panas ini, Torres sempat santer digosipkan bakal direkrut oleh Manchester United. Namun pada akhirnya Eric Ten Hag memilih mengangkut Lisandro Martinez dari Ayak Amsterdam. Lara Zan mengklaim bahwa Manchester United masih berminat pada Torres. Mereka berencana untuk merekrut sang back di musim panas nanti. Bersih-bersih squad. Ya, menurut laporan tersebut Manchester United masih tertarik mengamankan Torres. Karena mereka akan kehilangan beberapa back di musim depan. Rumor yang beredar Harry Maguire juga bakal dilepas di tahun 2023. Jadi Eric Ten Hag ingin Torres menjadi bagian dari lini pertahanannya untuk mengisi slot-slot yang kosong itu. Peluang lebih besar Laporan itu mengklaim bahwa peluang Torres untuk didapatkan Manchester United di tahun 2023 cukup besar. Kontrak sang back di Villarreal habis pada tahun 2024. Sementara sang back sejauh ini masih enggan memperpanjang kontraknya. Alhasil mau tidak mau Villarreal bakal menjualnya di musim panas 2023 karena mereka ogah berpisah dengan sang back secara gratisan di tahun 2024 nanti. Manchester United harus bergerak cepat karena ada banyak klub top yang tertarik untuk merekrut sang back. Ada Barcelona, Tottenham, dan Arsenal yang diremorkan tertarik untuk meminang back timna Spanyol tersebut. Bagaimana menurut kalian? Tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar ya. See you! Terima kasih telah menonton!